Mata sebelah kiri Brigadir Novaldo, anggota polisi lalu lintas Polres Gorontalo Kota Memar akibat dipukul seorang pelanggar lalu lintas. Penganiayaan itu terjadi ketika Novaldo bertugas di jalan Hos Cokro Aminoto 6 Juni 2017 lalu dan hendak menilang Sidik Mahmud. Saat itu pelaku tidak menggunakan helm, sepeda motornya tidak dilengkapi plat nomor dan kaca spion. Tak terima ditilang, pelaku langsung menyerang Novaldo, petugas polantas lainnya akhirnya melerai kejadian tersebut. Sidik Mahmud harus mempertanggungjawabkan tindakannya dan dijerat pasal 351 pidana penganiayaan dengan ancaman minimal kurungan 5 tahun penjara. Penganiayaan terhadap petugas layanan publik yang terekam kamera dan viral lainnya juga menimpa petugas gerbang tol Palimanan Gardu M26 Tol Cipali, Cirebon, Jawa Barat, Nova Zahara 4 November 2016 lalu. Nova Alami memar di paha kiri dan sakit di pipi kiri akibat ditampar dan kursinya ditendang pelaku, seorang pria berinisial BF. Pelaku merupakan pegawai negeri sipil Kabupaten Indra Mayu. Penganiayaan ini dipicu oleh kekesalan pengguna jalan karena mesin pembayaran elektronik tak berfungsi. Setelah marah dan membayar tiket tol, pelaku pergi memarkir kendaraannya lalu masuk ke loket dan menggebrak meja kasir. Atas tindakannya pelaku akhirnya ditangkap polisi.